Halo, dan saya akan mereview sebuah game Bakamitai yang dimainkan oleh Magnus Carlsen melawan sang penyihir dari Iran, Alireza Firosya, dalam turnamen bullet Tidal Arena di Liches beberapa waktu yang lalu dan dijuarai oleh Magnus Carlsen sendiri. Di Liches Carlsen menggunakan nama akun Dr. Greggenstein dan akun Alireza adalah Alireza 2003. Oke langsung saja, Carlsen sebagai putih, E4, C5 Sicilian Defense, Kuda F3 dan D6, lalu D4, Pion Makan, Kuda Makan, Kuda F6, Kuda KC3, semua ini langkah standar. Di sini Alireza memasuki varian Sicilian yang paling lemah dan dikutuk, yaitu A6, Sicilian Neidorf. Magnus Carlsen merespon gajah E3, dikenal sebagai English Attack, E5 dan Kuda melompat ke belakang. Menteri C7, kemudian A4 sebagai persiapan awal setelah gajah E7, A5. Gajah E6, gajah E2, H6 dan kedua belakang pihak Rokade. Kuda KD5, seekor kuda oktopus dan Alireza tidak mau dijajah oleh makhluk terkutuk ini, maka langsung dieliminasi. Pion Makan mengancam gajah dan gajah mencoba mengadu nasib di F5. C4, kuda D7, bermaksud melompat ke petak C5, tetapi B4, gajah ke H7, benteng C1, F5. Alireza bermain, sangat agresif layaknya seorang prajurit dari Kekaisaran Persia. Tapi Magnus Karusen adalah keturunan Viking, maka dia tidak kalah agresif, C5. Kalau F4, pion Makan menyerang Menteri, Menteri Makan pion, dan gajah ke C5 mengatakan Hai. Kuda Makan, pion Makan kembali Hai, dan Karusen punya dua pion bebas. Ini terlalu banyak. Sebab itu Alireza mencoba, Menteri D8, C6. Pion Makan pion, dibalas pion Makan kembali menyerang kuda. Dan kuda F6, gajah ke B6, Menteri E8, C7. Karusen pasti menang. Sebab itu Alireza memutuskan untuk memainkan langkah yang baru yang belum pernah dimainkan, yaitu kuda F6. Pion Makan mengancam benteng, yang ironisnya tidak tahu akar permasalahannya mengapa dia diancam. Sebab itu benteng menepi, mencoba menghindar dari masalah. Namun setelah gajah Makan pion, Karusen punya tiga pion bebas. Tetapi Alireza belum menyerah, dia melanjutkan F4, langkah yang selalu dia impikan sejak masa kecil. Gajah ke A7 kembali menyerang benteng, dan kita sampai pada momen baka mitai, disini Alireza menggunakan tongkat sihirnya. Dia melakukan pengorbanan, benteng Makan pion. Poinnya adalah, setelah gajah Makan benteng, bukan sulap bukan sihir, pion bebas Karusen menjadi dua. Menteri CD8 dimainkan Alireza, bermaksud melakukan pinning terhadap kuda. Tetapi setelah Karusen benteng CD8, Alireza merasa tidak adil mengapa Karusen punya dua pion bebas, dan mengapa tiang listrik tidak berbuah. Karena itu, dia menyerah. Oke, sampai disini dan ya.